Angkatan bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan ofensif ke arah Donetsk, Krasny Liman dan Donetsk Selatan. Namun diantisipasi pasukan Rusia, di arah Donetsk, grup yuk pasukan Rusia memukul mundur sembilan serangan musuh di dekat Drusba, Severnoye, Marinka, dan Perfomaiskoye Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, unit musuh dihantam di dekat Krasnogorovka, Avdivka, Veseloye, dan Barat Kleschivka, Republik Rakyat Donetsk. Satu depot amunisi proyektil sistem roket peluncuran Gandah Himars dihancurkan di dekat Mikhailovka, Republik Rakyat Donetsk. Satu depot persenjataan Brigadei Mekanik ke-110 AFU telah dihancurkan di dekat Avdivka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 500 prajurit Ukraina tewas dan terluka, 3 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 truk pikap, 2 sistem artileri gerak sendiri M109 Paladin buatan AS, dan 1 Huitzer D-30. Penerbangan Operasional Taktis dan Angkatan Darat, Pasukan Rudal, dan Artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 102 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 126 area. Satu pangkalan bahan bakar untuk peralatan militer AFU dihantam di dekat Zaporos-Hieh. Fasilitas Pertahanan Udara Rusia menembak jatuh satu pesawat SU-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Novogrigorovka, Republik Rakyat Donetsk, 6 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS dicegat, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 17 kendaraan udara tak berawat telah dihancurkan di dekat Verknekamenka, Republik Rakyat Lugansk, Marinka, Volodino, Republik Rakyat Donetsk, Ostrikovka, Syrokoye, Mirnoye, wilayah Zaporos-Hieh, Novaya Mayahka, Novaya Kakovka, Malokakovka, Ulyanovka, wilayah Kerson, dan Volvino, wilayah Sumi. Terima kasih telah menonton! Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 8 Juli mengatakan Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 452. 23 pesawat, 241 helikopter, 4938 kendaraan udara tak berawat, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.582 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.135 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.383 meriam dan mortir artileri medan, serta 11.512 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Staff Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 8 Juli menyebut Rusia kehilangan 233.440 tentara di Ukraina sejak Moskow meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Jumlah ini termasuk 630 korban yang diderita pasukan Rusia sehari sebelumnya. Rusia juga kehilangan 4.074 tank, 7.953 kendaraan tempur lapis baja, 6.914 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.346 sistem artileri, 661 sistem peluncuran roket ganda, 410 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 309 helikopter, 3.666 drone, dan 18 kapal. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigu mengunjungi lapangan tembak di Distrik Militer Selatan untuk memeriksa pelatihan tempur unit militer yang baru dibentuk, tulis pernyataan resmi Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan menginspeksi pelatihan, pelajaran mengemudi, dan latihan menembak langsung oleh awak Teng T-90 dengan kode nama Pro Raifi. Para awak juga dilatih dengan simulator interaktif modern, yang memungkinkan mereka mempraktikkan semua elemen pelatihan tempur, lanjut ke Menterian Pertahanan tanggal 8 Juli. Jenderal Soigu secara pribadi memeriksa pelatihan prajurit kontrak dalam melakukan operasi tempur di berbagai lingkungan dan medan, termasuk pertempuran perkotaan. Terima kasih telah menonton! Penggantan perbadihan, yang dipercayaan diri ke dalam peribadihan, mempraktikan pencari ke dalam peribadihan. Sebenarnya mengejutkan peribadihan, penggantan mengejutkan peribadihan. Menggantikan peribadihan dan mengejutkan ke dalam peribadihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pergerakan Ukraina dipantau tim pengintai Batalion ke-58. Serangan ATGM Rusia tepat sasaran ke tank utama yang diduga memuat bahan amunisi. Ledakan berikutnya tidak hanya menghancurkan tank sepenuhnya, tetapi juga menghantam kendaraan yang ada di sampingnya. Serangan balik musuh terhenti lagi, demikian keterangan video militer Donetsk. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan prajurit Brigadei Infanteri bermotor terpisah ke-59. merebut benteng pertahanan Ukraina di arah Donetsk. Serangan ini bagian dari kantoretek angkatan bersenjata Ukraina. Setelah serangan drone, unit infanteri menyerang parit musuh. Dalam rekaman, sebagian prajurit Rusia memilih kabur sebagian terperangkap dalam parit. Terima kasih telah menonton! Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tanggal 8 Juli menandai 500 hari invasi Rusia ke Ukraina dalam pidato publik. Berbicara dari Pulau Ular, daratan kecil Laut Hitam yang dibombardir kapal perang Rusia pada hari pertama perang, merebut garnison kecil Ukraina yang menolak menyerah, Zelensky berjanji baik pulau maupun negara tidak akan ditaklukkan oleh penjajah. Pasukan pertahanan Ukraina pasukan fenomenal tak kenal takut dan paradoks yang belum pernah terjadi sebelumnya, 500 hari ditambah 8 tahun pengalaman tempur nyata, tidak ada tentara modern di dunia yang terlibat dalam perang dengan intensitas setinggi itu. Perang yang dilancarkan oleh Rusia di Ukraina telah menjadi konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. 500 hari perang skala penuh. Selama ini, ribuan dan ribuan rakyat kami menunjukkan kekuatan, kemuliaan, dan keberanian rakyat Ukraina dalam pertempuran demi negara kami. Saya bangga dengan mereka semua, berterima kasih kepada mereka masing-masing, kami mengingat pahlawan kami, kata Zelensky. Militer Rusia merilis rekaman konvoy kendaraan tempur Ukraina terjebak ladang ranjau yang ditanam pasukan Rusia di arah Zaporosye. Satu persatu kendaraan tempur dan infanteri Ukraina berasap. Barisan Brigadei Mekanik ke-23 Angkatan Bersenjata Ukraina menuju ladang ranjau dekat pemukiman Novo Adarovka, di wilayah Zaporosye. Video Juni tahun 2023 dan baru dipublikasikan sekarang, demikian keterangan video relawan timur jauh Rusia tanggal 8 Juli. Terima kasih telah menonton! 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 terima 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 menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati